Terima kasih telah menonton 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 Laksanakan ya Dan tangan saya gak nyampe gak apa-apa ya Yang penting bau nafas lu nyampe kesini Lapor pak Laksanakan Gila lu keluar kok takut Lu keluar sana Lu keluar Lu keluar Lu kenapa Akhirnya komandan Akhirnya komandan beli hamster Kenapa Pak ada yang ikutin saya Pak serem banget Mereka pakai baju polisi Laksanakan Laksanakan Beneran-beneran ini ada yang ikutin saya pakai baju polisi Kaki lu ditebas Kaki lu ditebas Kaki lu ditebas Kaki lu ditebas Lu dari tadi Gak lagi iya sih Orang saya lagi ketakutan juga Ada yang ikutin Ya tadi ditanyain Jawab-jawab Pak pake baju polisi pak Aki-aki Mas aki-aki pake baju polisi Memang apa Ya iya siapa tau mis pensiun Tau kalo aki-aki pake baju upi nipin Baru lu heran Dia bawa tas pak Gimana dia sekarang Dia bawa tas Itu tuh isi-isi barang-barangnya tuh gak lazim pak Cukup Pasuri ayah gak pedang Yang ditepukin saya bukan burung Loh Loh Andre Pak Eko Kan ini mah Iya ini Ini mah sahabat saya Justru memang ini saya undang kesini Pak Eko Mas Parto sama Mas Akri Beda dong Beda lagi Loh ini maksudnya yuk Eko Oke Pak Iya ini 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 memang saya undang kesini Bohong Bapak bukan polisi kayaknya dah Nah ini mah polisi yang Ini polisi yang gak pernah bolos Apa Masuk Pak Eko Ya Betul Masuk terus Keren Keren Oke teman-teman Saya perkenalkan Ya ini sahabat saya AKP Eko Hari Cahyono Oh Biasanya dipanggil Pak Eko Oh Ini pernah viral juga Iya Oh Karena bisa aku DJ Bukan Eko DJ Eko DJ Eko DJ beda Kira karena keterampilannya Siap lepar target kesasaran Oke Pak ini kayaknya yang suka ada di infotainment dah Apa tuh? Eko ngegosip Ya Ya Boleh saya periksa Pak Tasnya Pak Serius Pak Dia juga ngelepar Pak Ya Udah Ayo jangan takut Jadi Pak Eko ini akan memberikan Pak Eko gak diturusin kemana Ya Kita tunggu lho Hehehe Kita Siap Kita Siap Pak Eko ini mau kasih materi namanya ketepatan sasaran Oh Oh Nah Jadi alat catok rambut ini Hehehe Bukan Bukan Jadi Pak Eko silahkan Tunggu Mau yang mana pak Oh Sebelum Sebelum lempar ini pak Coba lempar pantun dulu pak Wah Bukan Luka tembong kopi Kalang pintu kali Masuk Pak Eko Masuk Pak Eko Masuk Pak Eko Pakai ini Pak Eko nih Ini nih Ini sendok mesin Bisa emang Sendok mesin Bisa Wow Bisa Ini Aiko Wah Masuk Pak Eko Pak Eko Pak Eko kalau sendok biasa bisa gak Pak Eko Boleh Bisa juga Ah serius Gak harap kali A Masuk Pak Eko pake gitu kan Wow Masuk Pak Eko Hehehe 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 Lalu tangga jatohnya nyambit Hehehe Bukan ketepatan Ya maaf 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 Ben Periksa lagi men Sebat banget Hehehe Ayo ayo coba sebelah sana Coba ayo sebelah sana Ayo di lempar Ayo sebelah sana coba Sebelah sana deket target sana Ngapain pak 张i package Amat Still F Student Yang Hehehe Amat 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 Ayo Amat 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 Happy dong, happy dong. Teman-teman bagaimana? Wah keren nih. Jadi kita fokus terhadap sasaran kita. Mendingan Pak Eko ini diajak untuk pelatihan anak-anak baru juga. Justru itu. Jadi kita akan langsung pindah. Kita akan lihat teman-teman polisi baru kita yang akan kita latih. Tadi lagunya gimana sih Pak? Polisi baru. Polisi baru. Polisi baru, polisi yang baru-baru. Aie. Polisi baru. Aie. Polisi baru, polisi yang baru-baru. Selamat siap. Weh. Om Andre. Kenal saya Om. Siapa ya? Maaf. Aku anaknya Om Edi. Yang mana ya? Yang itu loh Om. Band Stinky. Band Stinky. Edi Drummer Stinky. Dramernya aku anaknya Om. Aku anaknya. Dulu aku masih kecil banget. Mungkin Om lupa. Iya, iya, iya. Saya dulu ya kan? Betul, betul, betul. Jadi gampang lah bisa lulus ya Om. Jadi memang sedang ya pengen jadi polisi ya? Pengen, pengen mengabdi saya Om. Ada yang so akrab sama komandan ya? Iya. Dia gak tau aja kalau akrab di bing-bing-bing duit. Wah. Gampang juga. Gampang juga. Gampang juga. Kesebarangan. Terikanya saya gak denger ya? Gak denger. Oh gak denger ya? Iya bener juga. Gampang itu orang kaya. Kaya-kayanya sering ngutang dah. Lama aja doang ya kan? Randy dan teman-teman boleh berdiri. Boleh berdiri ya? Oh iya. Oke. Kita disini ada namanya Mars Laporta. Oh gimana tuh Om? Siap kita mulai. Mas udah makan? Pasar lemes ya. Pasar lemes banget. Ini kayaknya harus di baris hidup. Coba-coba di baris hidup. Sekarang siap krok. Setengah lonceng order krok. Sekarang krok. Istirahat ditempat krok. Silahkan komandan. Terima kasih Wendy. Sekarang krok. Tadi lo nyuruh. Sama-sama. Tegaklah. Oh iya. Pelatihan kami. Orban krok. Orban krok. Tegak krok. Silahkan komandan. Silahkan komandan. Jadi pelatihan kami. Tentulah krok. Tentulah. Tentulah. Kenapa saya ngomongnya. Maaf dan maaf. Wan Abud. Apset nama ya. Apset nama dulu ya. Dari ujung ya. Berhitung. 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 Siap krok. Berhitung. Mulai. Mulai. Satu. Tiga. Seus. kamu maju nama siapa siap hengki pak hengki kesakut jemuran gak model rambutnya anda model rambut kesakut gitu masa rapih kesakut jemuran rambut apa motivasi anda masuk ke dalam kesatuan ini siap biar membanggakan orang tua pak bagus komandan ini gak ada kenapa ini dari empat orang ini rambutnya betul cepak-cepak ngehe iya dia gondong sendiri nih dan ya mungkin belum cukup lah gak bisa dong harusnya sama dong ya nanti gimana aman dong eh aman-aman aja nanti bisa kita cukur ya oh siap namanya baru masuk baru masuk jadi enggak boleh gitu enggak boleh gitu dong harusnya baru masuk nanti kita potong ini juga baru mas ya udah nanti kita urusin ya komandan kita Mars dulu aja Mars dulu ya Mars dulu silahkan Mars kita disini aja El Allah baru lagi ada Raulnya Ja 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 lu ketinggian nadanya Ja gua baru tau ternyata komandan kita Iet Bustami ada Raulnya orangnya biasanya lah silahkan Tensi lagi tinggi nih, silahkan nih Boleh gak nyanyi sama Ibu Kiki aja? Boleh, boleh Jaga jarak Jodohku maunya ku dirimu Hingga mati Ku ingin bersamanya Aku dan kamu satu Saling mencintai Bagus Maksud lu apa? Surat Tilang Jadi disini ada berbagai form untuk kalian isi Nomor kendaraan, rangka, dan juga identitas pengemudi Silahkan dilihat Kalau suka boleh langsung hubungi saya Oh Endi, silahkan dilanjutkan latihannya Baik Saya mau ada meeting Zoom dulu Siap kemana? Zoom apa kemana? Ini adalah Zoom Palitan Siapa? Oke silahkan duduk Meeting Zoom Palitan Kagak pada ngobrol pada begini-begini Oke silahkan duduk Saya bagikan modul ya Ini adalah bekal untuk kalian selama di materi Di sini kita tidak sembarangan Selain secara teori kita juga akan pastinya ada tes praktek fisik yang lumayan kuat Jadi tidak bisa sembarangan masuk ke dalam sini Karena kalau sudah masuk ke dalam sini tidak akan bisa keluar Dan kita sudah menyediakan dua pemateri kita ya Banyak pematerinya Betul sekali Dan yang salah satunya langsung saja ini adalah Dari Divisi Intel 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 Intelijen Bapak Andika Pertama Oke ada adik Perkenalkan saya Intel terbaik di kantor ini Menjadi Intel tentu tidak mudah Karena Intel harus punya keahlian dalam segi penyamaran Penyamaran artinya kita pandai berpura-pura Pura-pura jadi lemari Pura-pura jadi meja Dan pura-pura lainnya Kalau kalian ingin punya keahlian pura-pura Jangan kesayang Tapi berangkatlah ke Bali Karena di Bali banyak pura-pura Pura-pura Ya itu dia Kalau anda ingin belajar pura-pura Gak usah ke Bali Mana? Belajar dari Ninja Pura-pura Pura-pura Ya maaf Oke kalian sudah pegang modul masing-masing Silahkan dibuka halaman 6 Saya akan menjelaskan 3 syarat utama Menjadi Intel Intel itu dibawahi oleh Badan Intelijensi Negara Alias kalau disingkat yaitu Bin Bin Usah tau itu pak Om Andre pernah cerita sama saya Bin betul Bagus Makanya syarat pertama kalian ingin menjadi Intel seperti saya adalah Kalian harus tau siapa bapak kalian Gak kepikir loh Seada-adaannya Nyoh Masih ada? Itu bukan seada-adaannya Nyoh Itu mikir Nyoh Dan itu keren loh Luar biasa Berarti yang bisa jadi anggota Bin cuma cowok dong? Iya Karena cewek harus ada ti-nya dong Iya Iya betul sekali Paham ya? Oke Slogan untuk menjadi Intel Itu ketika berhasil tidak dipuji Ketika hilang tidak dicari Dan ketika gagal dicacimaki Itulah resiko seorang Intel Kita harus bekerja dalam kerahasiaan Dan tidak boleh bocor Dan yang terakhir syarat ketiga Kalau kalian ingin menjadi Intel di kantor ini Kalian harus siapkan Rayuan Tebak-tebakan Dan sindiran politik Gitu ya Baik Gitu Gitu Besok kalau ketemu saya di kantor ini Kalau papasan jangan panggil pak Kenapa? Biar enak panggil aja Lord Iya Wow Lord Vika Lord Vika Lord Vika Lord Vika Lord Vika Oke mudah-mudahan bisa diserap Nanti dipelajari aja di modul yang sudah kalian terima Kalau ada pertanyaan silahkan dukungi saya Siap Terima kasih pak Andika Terima kasih pak Andika Terima kasih pak Andika Assalamualaikum Lalu Lalu udah gala-gala Gitu Vika Nama saya Surya Saya dari Divisi Lalu Lintas Menjadi Polisi Lalu Lintas adalah Pekerjaan yang sangat mulia Karena membantu orang banyak Dalam bertugas Meskipun sampai malam Kita tidak boleh kelelahan Apalagi sampai tidur Kalau kita sampai tidur Ntar diliris motor Soalnya polisi tidur 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 Kalau emang itu polisi tidur Pertanyaannya Kalau polisi tidur seragamnya Warnanya apa pak? Hitam putih Tidur Aduh garis ya Aduh garis ya Bukan apa-apa suka enek Lu hati Kena motor bebek tuh sakit Bukan bila geser Bapanya bisa geser Bener Pas banget di tengah Selain menjadi polisi untuk mengatur lalu lintas Kalian harus tahu Ini dia Apa ini? Slip gaji Salah Surat tilang Jadi disini ada berbagai form Untuk kalian isi Nomor kendaraan Rangka Dan juga Identitas Pengemudi Silahkan dilihat Kalau suka boleh langsung hubungi saya Hehehe 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 Bukan Bapak kenapa jadi keeselan? Iya Oh ini Iya Siap Ini kenapa rambutnya tidak capek sendiri Tidak cepat Ya Tidak capek Hehehe Ya Berarti semangat terus rambutnya ya Tidak capek-capek Tadi Om Andre bilang boleh kok pak Saya kenal sama Om Andre Wah Dia Kes Kumpul Ya anak keso akrab banget dari tadi Om Andre Tadi Tadi Gue pas Kiki masuk juga Dia udah ngobrol sama Komandan Hmm Jangan-jangan titipan nih orang ini Hmm Kita gulung aja ya Pejol Hehehe Baik Kita akan lanjut ke materi radio Karena di Laporpa ini ada namanya Radio Laporpa Yang hitnya selalu jutaan Hehehe Jadi beban buat kami berdua Baik Polisi juga harus memiliki komunikasi yang baik Diantaranya melewati Sarana ini Radio Saya ingin mengetes anda semua Untuk memperkenalkan diri anda Dengan speed yang cepat dan juga pelafalan yang jelas Artikulasi yang jelas Siap 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 Tadi micnya mana Nih Ada Cik Ya lo dangdut banget Heeey Heeey Halau Kebuka polisi Halau Halau Oh Sedu 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 2 Sedu 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 Tere 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 Lo belum nyanyi Ya ampun Contohnya seperti ini Nama saya Zurya Saya tinggal di Bekasi, umur saya 43 tahun. Eh, umur saya 35 tahun. Saya hobinya bersepeda dan juga bermain golf. Makanan kesukaan saya adalah makanan Indonesia. Seperti itu. Secepat itu? Temponya seperti itu? Tegas, artikulasinya harus jelas juga. Ya. Silahkan. Kamu mulai dulu. Pak, ini ngapain? Sudah berdiri. Ini ngapain, sudah berdiri, Pak. Ngomong. Saya dengan Jakarta, umur 25 tahun. Saya dengan Bepa, kembali kembali. Lanjut. Yang panjang ya, agak panjang. Bentar, bentar. Kamu dari begini, harus begini ya? Hei! Hei! Ini karena ada lukukannya. Kamu juga salah bergerak. Harusnya kamu bergeser dulu. Nah. Berdiri tegap, baru. Halo. Silahkan minum, Pak. Hei! Gak ada orang. Gak ada orang. Pak, ini saya disuruh Pak Komandan. Katanya harus kasih teh. Terima kasih. Enak aja. Wah, terima kasih. Buah yuk. Ke calon polisi-polisi yang baru. Aduh, makasih. Saya disuruh. Ngasih makanan, ngasih teh. Bapak mau? Hehehe. Ntar dulu dah. Yang ini dulu ya. Silahkan diminum. Bocah-bocah dikasih teh. Lah, dia kasian. Kelelakan ini seret banget. Jangan dorong. Hei! Apa sih dorong? Jangan suka dorong-dorong. Kenapa pakai sepatu mu? Hei! 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 Ini, Pak. Gak ada hubungannya, botak. Punya siapa ini? Siap, punya saya, Pak. Kenapa kamu sudah memegang senjata apu? Api! Gak! Senjata apu. Pemainan kali, Pak. Mainan. Enggak. Gak mungkin lah cowok cakep dia. Wah, wah, wah. Bener nih, asli. Oh, anjing pelacak kali ya. Anjing pelacak sih. Punya saya, Pak. Siap. Kenapa kamu? Ini bener ini? Belum masuk ke polisian tapi sudah memegang senjata api. Untuk membela diri, Pak. Membela diri. Iya lah, Pak. Biarin aja, Pak. Yang namanya orang. Sembarangan. Sembarangan. Sembarangan orang memegang senjata api. Apalagi belum bertugas. Bapak aja udah punya kan senjata api. Gak ada. Tapi gak perlu pake izin. Pake izin? Gak ada. Iya. Gak ada. Saya pake ini. Itu rame. Saya gak ngeliat orang tuh. Tiba-tiba tangan saya seperti digigit, Pak. Hah? Tangannya digigit? Tangan saya digigit. Mungkin gemes kali ya, Pak. Saya gak tau juga. Sakit gak waktu itu? Sakit. Coba yang gigit yang udah tua, Pak. Kenapa tuh? Lembut, Pak. Jadi ini orangnya, Wen. Ini orangnya, Pak Dika. Belum ape-ape udah megang pestol. Wow. Dari mana lo dapet bacang ini? Beceng. 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 Dalemnya daging. Bacang. Ayo. Ya dari bapak saya. Saya kan bapak saya dulu mantan anggota. Tapi kamu masih muda udah bawa Pismol. Pistol! Lo gak paham. Lo boleh. Maksud gue gak boleh. Iya. Jadi saya dibekali ini untuk membela diri saya. Taruh. Taruh. Jangan dipegang. Tapi kan harus ada surat izin kepemilikan senjata api. Ya mungkin bapak saya punya. Saya gak tau. Terus kamu main bawa-bawa aja? Ya untuk membela diri Pak. Kan kita gak tau sekarang kota besar banyak kejahatan dan gak terprediksi. Buat bela diri apa buat noyes-noyesan? Gaya-gayaan. 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 Noyes-noyes. Gaya-gayaan. 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 Oke. Iya, 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 iya. Maaf ya Pak Dika. Lagi agak lemah nih. Keren. Gaya-gayaan ini biasanya. Lord. Ajari aku Lord. Iya betul. Luar biasa. Hari ini Lord luar biasa. Nah Om Andre. Saya dipermasalahkan Om. Soal pemilikan senjata api. Kamu memalukan ah. Loh. Masa bawa-bawa senjata begitu? Untuk membela diri Om. Iya tapi kan harus ada izinnya. Iya Om Edi Papaku punya kali. Tetep aja. Papaku punya karena punya izin. Kalau kamu belum punya izin harus punya. Namanya surat izin punya senjata. Sips. Surat izin punya senjata. Sips. Iya gak bisa sembarangan kamu. Bapak kamu siapa sih? Om Edi pak. Kondologit ya? Eheh. 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 Tolong diamannya. Bahaya. Eheh. 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 Pegang ujungnya dong. Masukin kardus. Buang di tol. Eheh. 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 Kos kan jadat kita bertemu dengan fans. Eheh. Eee. Eheh. Lepi ke lucu aja sih. Jadi waktu itu saya sedang nyanyi pak? Diluar kota pak? Oke. Eheh. Sekarang nyanyi off air. Lagi salam salamin penggemar gitu. Eheh. Sama saya nggak ngeliat orang tuh. Tiba-tiba tangan saya seperti digigit, Pak. Hah? Tangan saya digigit? Tangan saya digigit. Mungkin gemes kali ya, Pak. Saya nggak tahu juga. Sakit nggak waktu itu? Sakit. Coba yang gigit yang udah tua, Pak. Kenapa tua, Pak? Lembut, Pak. Pasti cuma dia. Mohon maaf. Mohon maaf. Kalau yang udah tua jatuhnya bukan gigit. Apa tuh? Nempelin perangkot. Tapi pada waktu itu, kenapa kamu tidak berusaha untuk menggigit balik? Hmm. Saya lagi nyanyi, Pak. Kebetulan, Pak. Masa begini? Halala! Mantap. Pandasih, Pak. Bisa aja. Mike Tyson, dong. Tahu, man, gigit-git. Iya, Pak. Jadi karena show must go on, saya langsung kaget aja gitu. Nyanyi terus. Baru setelah turun di backstage, saya cerita. Bentar. Show must go on tuh apa? Show must go on. Nih. Show makanan, makanan. Go, 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 go. Saya butuh kejelasan. Saya butuh kejelasan. Show must go on. Show must go on. Angan. Hahaha. Tomas. Oke, sama. Dik, Dik. Suria udah, Wendy udah gak ada yang bener. Gak ada yang bener, Maka. Hahaha. Coba tolong. Hei. Kasih tau, Dika. Eh, jadi pertunjukannya harus tetap lagi. Lurus. Lurus. Lembang. Oke, mantap. Thomas. Lurus aja dulu. Hahaha. Lurus aja dulu. Iya, iya, iya. Ah, gue ngedaftar di Lord yang lain dah. Kakit gue. Kakit gue. Kakit. Anda kan menggeluti dunia peran sejak umur 80 tahun. Eh, 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Masa mundur? Mundur loh, Pak. 8 tahun, Pak. 8 tahun, Pak. Benyamin Buton, Pak. Ini dari kecil udah ikut-ikut main. Awal dari iklan, Pak. Dari iklan. Betul. Iklan apa pertama kali, Pak? Eh, biskuit waktu itu. Hmm. Yang casting-casting itu, ya? Betul. Kamu ini durhaka. Yang belakangnya biskuit singa, biskuit. Oh, iya. Iya, iya. Tahu, tahu, tahu. JARWO, JARWO. Iklan dulu, Pak. Speed JARWO. Biskuit kuat. Lalu pelan-pelan mulai main film. Main sinetron, betul. Sampai sekarang akhirnya. Film yang di bisokop-bisokop udah? Bioskop. 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 Udah. Cuman memang kalau aku lebih konsen di sinetron, Pak Komanda. Iya. Lu pernah salah satu sinetron yang pecah itu yang ganteng-ganteng sering. Ganteng-ganteng sering. Ganteng-ganteng sering. Masa lagi jalan, tiba-tiba lagi ganteng. Fans Anda pasti cewek-cewek kan? Kebanyakan. Mostly cewek-cewek. Pernah nggak dikasih sebuah gift gitu atau hadiah. Yang membuat Anda tuh paling nggak bisa melupakan. Aneh banget tuh hadiahnya. Waktu di Makassar juga sih kebetulan. Di Makassar juga ya. Jadi saya lagi pulang dari acara, saya diikutin, Pak. Jadi naik mobil, mau balik ke hotel. Ternyata ada perombongan motor gitu yang ngikutin. Kok kamu tahu kamu diikutin? Apakah kamu pulang jalannya mundur? Enggak. Maju tapi nengok, Pak. Maju tapi nengok, Pak. Maju tapi nengok. Dia ke hotel naik kendaraan. Oh iya. Mobil golep. Hei. Mundur, mundur. Mundur mobil golep. Iya kan. Mobil golep kan. Gak jalan lah, naik mobil. Iya iya. Jadi diikutin, Pak. Diikutin, diikutin. Saya sampai akhirnya tahu. Ya udah akhirnya kan saya temuin di lobby gitu. Saya pengen appreciate fans juga. Akhirnya macem-macem. Ada yang memberikan bunga. Ketemuin sambil di lobby? Di lobby. Enggak di lobby. Di lobby. Iya. Bukan sambil di lobby. Ketemuan di lobby. Akhirnya berkesan. Anda gak ngerti-ngerti tuh tadi orang ngomong. Iya iya. Dikasih bunga. Dikasih ada figura. Foto susunan mereka sendiri. Foto-foto yang mereka koleksi dari awal ngefans saya. Jadi itu berkesan sekali. Sampai sekarang masih syuting terus? Masih Pak. Kayaknya semua hasil-hasil syuting anda tuh sudah dikumpulin. Dan anda baru saja membeli tanah di picek ya. Buncak. Di picek. Di picek. Di picek. Tapi main property bukan baru kan? Dari orang tua memang sudah mengajarkan. Dia punya beberapa mini market. Oh ya? Rendy Martin. Rendy Martin. Rendy Martin. Rendy Martin. Martin. Apakah Gading Martin juga punya mini market? Gading Martin. Iya. Iya. Anda waktu itu sempat putus dengan pacar anda yang lama itu. Betul Pak. Dan katanya karena anda tidak mau nikah muda. Memang ada sesuatu Pak. Ada memang ada sesuatu. Saya gak bisa ingkari. Cuma masalahnya itu diantara saya dan mantan aja Pak. Tapi hubungan baik ya? Hubungan baik. Dan katanya anda juga sekarang sudah dekat dengan seseorang. Dekat dengan siapa ya? Surya ya? Iya iya. Secara harap ya memang dekat. Oh iya benar juga. Saya gak salah kan? Iya betul juga. Tiara? Tiara? Oh berteman. Kamu dekat sama istri saya? Wah. Oh benar sih Tiara? Bukan Tiara anda. Oh maaf Pak. Tiara-tiara akan daku. Piara. Tiara-piara akan daku. Bukan Tiara bukan? Berteman Pak. Kita sering kerja bareng jadi berteman baik. Leodra? Berteman baik juga. Nikol? Nikol? Itu partner syuting saya. Sekarang jadi couple di sinetron saya yang syuting sekarang ini. Yayu? Siapa? Yayu siapa Pak? Yayu siapa? Gue jemput aja Pak. Ya minimal ada yang orang kenal. Yayu Pak Suki. Jadi belum ada yang dekat dengan? Loh Pak. Sekarang lagi menikmati kesendirian. Lebih enak mana? Sendiri atau mempunyai pacar? Ya sama-sama enak sih Pak. Katanya mau nikah muda. Iya. Masa umur segini belum punya pacar? Sekarang banyak yang nanya memang. Tapi saya pribadi gak mau nikah muda Pak. Kenapa? Saya masih mau konsen kerja. Nyelesaikan kuliah juga. Mempersiapkan semua. Mau mental, mau fisik, materi. Jadi nanti ketika sudah saatnya mungkin. Baru ketemu lawan main yang baik. Pasangan yang baik. Baru saya menikah. Gitu Pak. Jadi dia juga emang dibilang. Memang lagi pengen fokus kuliah. Dia lagi ngambil es barok sekarang. S2. S1. Mane-mane bawa gergaji pendek tuh. Sama ini dah. Iya dicocer. Iya maaf, maaf. Saya ini sama Randy ini ngefans sebetulnya. Karena dia acting itu natural. Boleh gak sedikit kamu unjuk kebolehan acting kamu? What? Kebolehan, boleh tapi kan. Boleh Pak. Karena kan kebolehan. Boleh. 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 Kalau kesalahan, salah. Salah. Kalau kebeneran, bener. Bener. Boleh. Boleh. Boleh saja Pak. Mungkin Anda bisa memberikan instruksi kan. Acting misalnya wajah, ekspresi. Oke. Gini aja. Ceritanya Randy pulang dari rumah. Pulang dari rumah maksudnya? Eh sorry. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Pulang ketemu sama ayahnya. Dan ayahnya baru mendapat kabar kalau Randy ternyata putus dari pacarnya yang... Pak. Saya baru putus Pak. Justru itu. Langsungnya habis. Saya udah... Saya udah coba ngomong sama dia baik-baik gitu. Saya jelaskan bahwa gak pernah gitu ada niatan saya sedikitpun untuk menyakiti dia. Sama sekali tidak. Papa. Tapi dia pergi mendingan saya, Pak. Papa ngomong sama Randy. Mama gak mau tau lagi ya. Hahaha. Banyak dari mama. Hahaha. Maaf. Maaf. Istrinya skinhead. Hujan nih. Bocor nih. Ada sih solusinya disitu. Biar saya aja nanti. Udah sebenernya nanti licin. Kan udah tua nanti kalau jatuh. Ah ya. Udah. Udah lah. Udah lah. Saya aja. Biar saya yang ngasih tau kalau Nippon Elastec 3 in 1 ini praktis. Bagus. Bagus. Kan emang cat dasar, cat akhir dan cat anti bocor dalam satu produk kan. Bisa dipakai di interior kayak dinding dan pelafon. Juga di eksterior. Kayak dak, genteng, talang air. Tuh. Begitu. Ya itu mas saya juga tau. Oke nih. Yang keren nih ya. Nih teknologi hydro flag. Yang bisa meresap ke pori-pori tembok dan menutup retak rambut. Dan ini bisa berfungsi sebagai formula anti bocor. Yang beri perlindungan lebih dari 5 tahun. Dan tau gak kalau Nippon Elastec 3 in 1 ini lebih encer dan elastis daripada produk sejenis yang lebih kental. Jadi daya sebarnya 5 kali lebih luas. Dan waktu pengeringan catnya 2 kali lebih cepat. Kalau ini mas saya tau di kak. Perlindungan waterproofing Nippon Elastec 3 in 1 jauh lebih mantap. Nah ini nih dan yang keren. Namanya washi tape dari Nippon Paint. Yang punya teknologi easy tear yang mudah digunakan dan tentunya tidak mudah robek. Dan juga nih daya lekatnya nih tuh. Lihat tuh. Tuh kan mana tuh. Nih 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 nih. Hah iya ini. Ini. Ini maksud saya ini. Nih nih. Daya lekatnya baik. Mudah dilepas tanpa merusak permukaan. Jadi hasil pembatas lurus dan rapi. Hah gitu. Ya tau Nippon. Tadi juga mau ngomong begitu. Komandan main sorobot aja. Nih juga nih. Ini dia. Kuas sintetis. Yang kuat namun lembut. Ujungnya bercabang alami. Supaya hasil lebih mulus. Bisa meningkatkan daya tahan cat. Serta cocok untuk semua cat. Permukaan. Dan juga penggunaannya ekonomis. Pokoknya Nippon Paint itu gua banget. Gak bisa di. Nippon Paint itu gue banget. Nih. Roller Nippon Paint yang gak kalah keren. Roller premium yang daya seratnya tinggi. Jadi hasilnya lebih halus. Haha. Gua nih yang Nippon Paint banget mah. Ini buat saya deh komandan. Saya mah tau semua kalau urusan gini. Eh. Eh bentar komandan. Dan. Kalau mau konsultasi pengecatan. Bisa kemana ya Dan. Eh. Berarti yang Nippon Paint itu gua. Karena gua tau. Nah. Nippon Paint punya whatsapp care di. 0811-1283-028. Dan instagramnya di. At Nippon Paint Indo. Kalau bingung pilih warna. Cek aja di. Atcolorscheme.id. Biar dapet inspirasi. Wah. Wah. Emang paling keren lah. Kalau Nippon Paint. Berani kasih garansi warna dan produk. 100% akurat dan konsisten. Setuju. Udah lah. Kita ganti aja cat-cat di kantor ini. Jadi Nippon Elastex 3 in 1. Setuju komandan. Nah ngomong-ngomong nih. Kemarin Nippon Paint mengadakan foto competition di instagram. Dan pemenangnya ini dia. Wah. Selamat ya. Ya. Nah. Dan gimana kalau kita mulai ngecat? Soalnya masih bocor nih. Nah. Menurut saya juga begitu. Mari kita ngecat. Apa tuh? Mari kita ngecat. Wah. Hebatnya Nippon Paint yang serba bisa. Hebatnya Nippon Paint. Solusi total untuk segala pengecatan. Hah. Eh. Apa ini? Komandan tau dong. Hehehe. Apa ini komandan? Babi. Hehehe. Boleh gak sedikit kamu unjuk kebolehan acting kamu? What? Kebolehan. Boleh tapi kan. Boleh Pak. Karena kan kebolehan. Ya. Boleh. Kalau kesalahan. Salah. Kalau kebeneran. Bener. Hehehe. Hehehe. Boleh. 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 Boleh saja Pak. Mungkin Anda bisa memberikan instruksikan acting misalnya wajah ekspresi. Oke. Gini aja. Eee. Ceritanya. Eee. Randy pulang dari rumah. Ah pulang dari rumah maksudnya. Eh sorry. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Dan ayahnya baru mendapat kabar kalau Randy ternyata putus dari pacarnya yang. Pak. Saya baru putus Pak. Oh. Justru itu. Oh. Langsung nyaris. Saya udah. Saya udah coba ngomong sama dia baik-baik gitu. Saya jelaskan bahwa. Gak pernah gitu ada niatan saya sedikitpun untuk menyakiti dia. Sama sekali tidak. Papa. Tapi dia pergi meninggal saya Pak. Papa ngomong sama Randy. Mama gak mau tau lagi ya. Tapi zuja. Mama gak mau bangun. Maap. Maap! Maap! Istrinya skin hat. Kameranya polontos. Kamera. Florian. dan action. Masuk. Pa. Ma. Mama ini. Ma. Kenapa, nak? Aku putus. Ren. Kenapa, nak? Duduk, duduk, duduk. Aku. Ceritain ke Mama. Hehehe. Atas yang di atas. Mama di atas. Kan ibunya udah tua. Randy, Papa minta maaf ya. Iya, Ma. Eh, Ma. Belum kasih tau kamu kalau Mama kamu ini ketangkep gara-gara tawuran. Hehehe. Di mana? 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 Jadi jadi begini. Oh, ini, Ma. Iya, ini. Yang waktu ketangkep masuk acara TV di Merah Marun ya? Wah, iya. Iya, 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 iya. Maaf ya. Di langsung nangis loh. Iya loh. Perubahan emosi tuh luar biasa loh. Cepet banget Ren bisa luar biasa. Kok bisa kayak gitu Ren? Mungkin ini sih karena... Biasanya kan, sorry. Ada orang yang biar nangis tuh dia membayangkan sesuatu yang sedih-sedih. Sesuatu yang sedih-sedih. Betul. Jadi bukan to be, tapi mempercayai bahwa it actually happened to me, Gita. Komandan saya bawa kantor. Iya. Hah? Apa ini? Komandan tau dong. Apa ini komandan? Iya. Babi. Hahaha. 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 Menurut dia, menurut dia binatang babi semua. Hahaha. Ini edukasi, edukasi tidak baik ya. Hahaha. Hahaha. Kamu maaf binatang yang dibawa. Semuanya babi. Aku seneng. Hahaha. Konsisten. Konsisten. Jadi, jadi komandan. Hahaha. Randi Martin ini takut sama kucing. Hah? Apa? Iya betul pak. Takut sama kucing. Ya berarti gak ada masalah dong sama ini. Ini kan babi. Hahaha. 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 Ini kan babi. Cari yang kucing. Ini kan babi. Sari kucing. Salah ya bawahnya. Bawa, lang, lang. Bawa yang kucing. Oh, abi. Uang, lang, lang. Itu babi. Bentar ya. Tunggu ya. Gak nganti binatang. Iya tuh makanya. Kucing ya bukan babi. Kucing. Hahaha. Orang bawa paket takut sama kucing. Bawahnya babi. Jadi gak ada apa. Dia aktual. Jadi gak akurat dong. Oke sambil nunggu kucingnya dateng ya. Ada apa kamu? Iya kenapa takut tambang kucing. Takut tambang kucing. Apa pernah tabrakan apa gimana? Traumatiknya apa? Hmm. Ini aja sih. Dulu waktu jaman makan misalnya kayak lagi makan kaki lima gitu. Hah? Eh kaki lima. Cerem loh. Kaki lima dimakan. Hahaha. Lagi makan seafood di pinggir jalan gitu kan. Lagi makan di street gitu. Makan. Terus suka tiba-tiba ada kucing tuh. Hmm. Nyakar saya pak. Kaki bawah nih. Jadi selain bulunya geli kaget saya. Saya juga. Tapi kan secidera-cideranya dilukai sama kucingnya. Cakarannya kan sebenernya gak terlalu. Lebih seram di gigit fans tadi ya. Iya. Iya sih. Cuma gak tau saya jadi risih sekarang. Kalau misalnya ada kucing tuh. Takut di cakar. Takut misalnya lagi makan nih saya. Tiba-tiba. Takut aja. Ada kucing gak dibawa kolong ya gitu saya. Padahal kucingnya ada. Ada. Cuma nih lagi begini. Cuma nih lagi begini. Ya silahkan bikin. Komandan. Iya. Saya udah cari kemana-mana. Gak dapet. Kucingnya pada gak ada udah resign. Oh. Waduh. Masa sih. Saya cari deh orang. Ada kok. Ada kucing. Ada kucing. Lu takut sama kucing. Iya kak. Ini kucing nih pak. Ada. Coba coba. Kini harus cari dulu. Nih. Nah itu kucing. Iya. Ini baru. Ini. Nggak paham. Nggak paham. Nggak paham. Nggak paham. Nggak paham. Ini kucing. Ada. Kucing lah ini. Ini kucing bener. Jadi geli pak. Saya geli kalau mau kucing. Takut dia lewat gitu. Ngagetin saya. Kucing mah jangan takut. Lebih kemalu. Nggak apa. Malu sama kucing. Meo meo meo. Paduan suara kita ya. Rapi banget. Randy. Selain sama kucing apa takut? Kucing aja sih. Cuma kucing aja. Yang lain nggak takut? Padahal kucing itu. Ketinggian nggak takut. Nggak ketinggian. Aku malah suka gitu. Padahal kucing itu lucu ya. Winatang lucu. Betul. Anjing sama anjing berani? Berani. Ular. Saya masih berani semua gitu. Tahu nggak kalau kamu digigit anjing. Giar kamu aman gimana caranya. Gimana tuh pak. Jadi gini. Ya kan anjing nih ngejar. Salah nih anjing ngejar. Set. Kalau dia deket. Apa? Iya pak. Mau gigit kaki kita kan? Iya pak kita. Kita santai aja. Nah terus. Jogok-jogok. Nah terus pak. Itu nggak bakal digigit pak. Ini leher gigit. Ternyang.